Colon Presiden Republik Indonesia nomor urut 2, Prabowo Subianto, datang ke kota Palembang dan disebut oleh warga serta pendukungnya. Dalam kedatangannya ke Palembang, Prabowo berjanji akan memberikan makan siang dan susu pada seluruh rakyat Indonesia serta anak Indonesia. Kedatangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ke Palembang. Disebut oleh warga dan pendukung setianya, dengan ciri khasnya, Prabowo langsung menyalami serta membagikan satu persatu kaos kepada para pendukung yang menunggu kedatangannya. Dalam piratonya, di tengah pendukung, Prabowo mengutarakan sejumlah janji politik, diantaranya untuk memberi makan siang dan susu gratis kepada seluruh warga dan anak Indonesia, terutama yang masih dalam kandungan sang ibu. Hal ini bertujuan agar nantinya Indonesia gemelan. Segera memberi makan siang dan susu untuk semua anak Indonesia. Untuk semua anak Indonesia. Termasuk yang masih di kandungan ibunya. Masa depan Indonesia akan gemilat. Kekayaan kita banyak. Kita akan mengolah semua kekayaan itu di bumi Indonesia. Sementara itu, menanggapi debat Capres yang berlangsung beberapa waktu lalu. Capres nomor urut dua ini dihadapan pendukungnya hanya menanggapi dengan santai dan tidak menghiraukannya.